Rusia baru saja membuat pengumuman yang mengejutkan tentang pengerahan resimen S-400 ke Crimea, yang telah membuat Ukraina bersumpah untuk menanggapinya dengan cara terhormat. Pada hari Kamis, 29 November, Moskow telah menempatkan resimen rudal permukaan ke udara canggih di semenanjung Crimea, menurut kantor berita TASS yang dikutip oleh Armada Laut Hitam Rusia. Ini adalah resimen S-400 ke-4 yang digunakan di Crimea. Setelah Rusia mengumumkan dimulainya pengerahan resimen S-400 ke-4 ke Crimea, Ukraina mengumumkan untuk menyiagakan sistem pertahanan udara S-300 ke Odesa untuk mengimbangi Rusia. Pemerintah Ukraina berencana untuk menyebarkan rudal S-300 ke Odesa, tak jauh dari perbatasan dengan Transnistria, daerah kecil antara Moldova dan Ukraina. Kata sumber yang berasal dari Badan Intelijen Amerika Serikat, Stratford, penggelaran rudal S-300 ke Kiev telah meningkatkan risiko pesawat Rusia ditembak jatuh, sehingga meningkatkan risiko konfrontasi militer antara Rusia dan Barat. Menurut Stratford, tindakan ini akan meningkatkan kemungkinan konfrontasi militer di antara Transnistria dan Ukraina. Apalagi hal itu bisa memicu konflik antara Rusia dan militer Barat. Kedatangan rudal S-300 di Odesa menjadi perhatian karena ada sekitar 2.000 pasukan dan pemelihara perdamaian permanen Rusia di Transnistria. Pasukan ini dibentuk di bawah Perjanjian Genjatan Senjata tahun 1992 setelah berakhirnya Perang Transnistria di awal 1990-an. Rusia telah mengirimkan barang-barang penting dan penjaga perdamaian yang berputar di Transnistria melalui 2 jalan, Ukraina dan Moldova, kemudian Transnistria. Kedua rute tidak lagi merupakan opsi yang layak untuk alasan yang berbeda. Saat ini, Rusia menggunakan jalur kereta api di Tiraspol, ibu kota Transnistria, untuk membawa peralatan dan bantuan, serta rotasi personil pasukan pemelihara perdamaian. Jadi, pesawat Rusia harus melewati wilayah udara di Odesa dari pangkalan terdekat di Crimea ke Transnistria. Menurut Stratford, penempatan sistem rudal S-300 versi 1 di wilayah Ukraina telah menyebabkan pesawat kargo Rusia berisiko ditembak jatuh. Terima kasih telah menonton!